Intro Renungan tanggal 3 Agustus 2021 yang berlari tingkat langsung 15 ayat 23 Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikan dan alamkan baiknya perkataan yang tepat pada waktunya Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus kita sering mendengar perkataan adalah doa Apa yang sering kita katakan dan ucapkan itu sebagai doa kita Di dalam kata-kata terkandung ekspresi jiwa kepada Tuhan Perkataan kita menunjukkan siapa kita dan bagaimana hubungan kita Kepada Tuhan dan kepada sisanya Kata-kata mempunyai kuasa untuk mendatangkan kebaikan atau kejahatan Perkataan yang baik di ucapkan dengan bijak Kata-kata memperlihatkan bahwa orang yang berbicara Perkataan kita menghibur orang yang berdua Memberi penjelasan bagi orang-orang yang menutupkan keterangan Berguna bagi teman kita berbicara Di masa sulit yang kita sama-sama hadapi Kita diajak selalu berbicara untuk memilih kata-kata yang menyejukkan Karena banyak saudara-saudara kita yang sakit Baik itu karena sakit COVID-19 Maupun penyakit yang lain Bermunculan dan tidak mendapatkan perawatan di siapapun Banyak pertanyaan teman kita yang harus kita jawab Karena ketakutan dan tergoncang ilmu Jawaban yang telah dungu dapat mendatang kegeram Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarin Amsal 15 ayat 1 Anak Tuhan memberi jawaban Membuat semua yang bersuka cita Karena jawaban yang diberikannya Anak-anak Tuhan memberikan jawaban Yang mengeluarkan iman kepada Tuhan Tuhan mengasihi setiap orang Dan usahakan setiap jawaban itu baik Sesuai dengan keadaan Sedang yang sedang dihadapi Dilih, camin Dengan jawaban dan perkataan Juga orang lain berberkati Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firman yang dapat kami dengarkan Berikan kami kekuatan Supaya kami boleh Menjawab pertanyaan teman kami Sebelum kami Yang membutuhkan penjelasan Yang membutuhkan kekuatan Dari perkataan-perkataan kami Dan khusus dari demam Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersikur Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus